Sementara itu, Wersa, anak-anak pengungsi Gunung Merapi dihibur sejumlah relawan di pengungsian tepatnya di Desa Deyangan, Magelang, Cotengah. Anak-anak ini diajak bermain dan bernyanyi agar tidak jenuh selama di pengungsian. Anak-anak ceria dan gembira bergumpul bersama di pengungsian Gunung Merapi, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyu dan Magelang. Anak-anak senang mengikuti permainan yang diberikan relawan, mahasiswa, dan petugas Polres Magelang. Mereka juga antusias mendengar cerita hingga tertawa. Kegiatan trauma healing ini digelar untuk menghibur anak-anak agar tidak jenuh selama di pengungsian. Anak-anak ikut mengungsi akibat naiknya status Gunung Merapi. Dengan situasi mereka di tempat pengungsian, di tempat yang berada seperti ini, dan juga masih kondisi pandemi, menurutnya anak-anak tidak boleh kehilangan dunianya. Sehingga kita laksanakan, saya sendiri punya ide untuk memberikan hiburan, memberikan semangat kepada anak-anak, kita laksanakan di tempat yang di tempat ini. Ada 126 jiwa pengungsi Gunung Merapi di Desa Deyangan, 46 di antaranya anak-anak. Rencananya kegiatan trauma healing akan dilakukan dua hari sekali, agar anak tetap ceria dan tidak jenuh di pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, AINIS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.